Marsial Peak 3004. Di Wind & Cloud Pavilion, langit dan bumi bergetar, dan energi spiritual gelisah. Ketika diagram pedang Yisuan 5 elemen Yin yang sedang berjalan, seluruh energi spiritual dunia pavilion angin dan awan tampaknya ditarik untuk memungkinkan formasi beroperasi, dan niat pedang dalam diagram pedang berguling-guling, dan kabur, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari Wind & Cloud Pavilion mendengar suara itu dan menghirup udara dingin. Musuh kuat apa yang datang ke pavilion, bahkan diagram pedang Yisuan 5 elemen Yin yang terbuka. Meskipun mereka bersedia membantu, formasi sudah terbuka, bahkan jika mereka adalah murid pavilion angin dan awan, mereka tidak dapat membobolnya. Jika mereka tidak tahu kekuatan mereka, mereka hanya akan digerakkan oleh niat pedang yang tak terbatas. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas situasi dalam diagram pedang misterius, mereka hanya bisa mengarahkan pandangan mereka ke medan perang lain. Itu adalah pertempuran antara dua kaisar realem urutan ketiga. Setiap gerakan mampu menghancurkan gunung dan setiap gerakan seolah membuat matahari dan bulan menjadi gelap. Murid-murid pavilion angin dan awan yang sedang menonton terpesona dan terkejut. Li Jiao, dua junior telah memasuki diagram pedang, dan sama sekali tidak ada tempat untuk dikuburkan. Mengapa kamu harus berjuang untuk mereka lagi? Hua Xing berurusan dengan Li Jiao sambil berbicara. Kultifasinya sebanding dengan Li Jiao, tetapi Li Jiao bukan ras manusia. Dia adalah naga banjir, keturunan naga. Hua Xing bukan lawannya. Mampu melawannya hingga saat ini juga mengandalkan waktu dan tempat yang tepat. Bagaimanapun, dia adalah penguasa pavilion wind and cloud pavilion. Dengan kekayaan tanah ini, dia bisa tampil lebih dari biasanya di pavilion angin dan awan. Memang begitu, dan itu hanya dasi dengan Li Jiao. Keturunan naga memang keturunan naga. Dia hanya mewarisi sejumlah kecil darah, dan dia mampu menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Jika dia melawan Li Jiao di luar, Hua Xing memperkirakan dia akan kalah lebih awal. Dia membenci wajah dua sisi Li Jiao, tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak akan menguntungkan dia dan wind and cloud pavilion sama sekali. Jika dua kaisar realem urutan ketiga menggunakan semua kekuatan mereka, itu akan menghancurkan fondasi pavilion angin dan awan. Jadi dia ingin berdamai dengan Li Jiao. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanya kepentingan abadi. Bagaimanapun, kedua junior itu tidak punya harapan. Tidak masuk akal baginya dan Li Jiao untuk melanjutkan pertarungan, apa gunanya bahkan jika pemenangnya ditentukan. Li Jiao mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak berbicara, Hua Xing jelas merasa bahwa kekuatannya sedikit lebih kecil. Hua Xing sangat gembira ketika dia melihat ini, mengetahui bahwa Li Jiao seharusnya tidak agresif dan bertekad di permukaan. Dia mungkin tidak punya pilihan selain menjadi musuh dirinya sendiri. Dia menabrak rel kereta api ketika sedang panas, saudara Li, kamu dan saya memiliki persahabatan 100 tahun. Ini terjadi pada dua junior, kamu hanya akan ditertawakan oleh orang-orang di seluruh dunia jika kata-kata keluar. Mengapa tidak berhenti di sini dan buat rencana setelah melihat hasil pertarungan di sana, bagaimana menurutmu? Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan Li Jiao banyak berkumpul. Hua Xing tahu bahwa dia benar, dan sementara secara sewenang-wenang bergerak dengannya, dia berkata, saudara Li, saudara Li, mengapa ini terjadi? Li Jiao tidak berbicara, tapi dia tidak agresif seperti sebelumnya. Hua Xing tahu bahwa wajahnya agak tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, itu sedikit seperti ini untuk sementara waktu, dan itu agak berubah-ubah. Dia terus terjerat dengan dia pada saat ini karena dia teliti, takut kedua junior akan menyelinap keluar dari diagram pedang. Dengan seringai di hatinya, Hua Xing berhenti membujuknya. Bagaimanapun, selama dia tidak lagi menghancurkan fondasi pavilion angin dan awan, dia akan mengikutinya. Selama dua junior terbunuh, ketika para tetua membebaskan tangan mereka, mereka akan dipanggil untuk berurusan dengan Li Jiao, untuk memberi tahu dia nasib menyinggung pavilion angin dan awan. Pertarungan di sini sama dengan bermain. Keduanya tidak memberikan kekuatan penuh mereka, tetapi permukaannya masih panas, membuat para murid pavilion angin dan awan yang berkumpul untuk menonton mereka dengan penuh semangat. Dalam diagram pedang Yisuan 5 elemen Yin Yang, kehidupan yang kai tidak begitu mudah. Bagaimanapun, itu adalah formasi pedang yang diletakkan oleh kekuatan seratus orang. Karena dia tidak bisa menerobos, dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia transformasi naga untuk bertahan melawan cahaya pedang. Penatua Agung semakin ketakutan saat dia bertarung, dia menggunakan kekuatan formasi untuk menyerang satu demi satu, tetapi itu tidak ada bedanya. Apakah ini masih ras manusia? Raksasa yang diubah pemuda itu menjadi sangat sulit dan berlumuran darah, tetapi nyala api yang melonjak tidak berkurang, sebaliknya, dia menjadi lebih berani saat dia bertarung. Dia sering meledak dengan kekuatan besar di tangannya, menyebabkan sosok pedang misterius itu bergoyang untuk sementara waktu. Meskipun tidak perlu khawatir bahwa dia dapat menghancurkan formasi, tetapi Tetua Agung dan yang lainnya perlu mengeluarkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan serangannya. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, saya khawatir sangat mungkin baginya untuk keluar dari masalah. Pada saat ini, tatapan tajam melintas di mata Tetua Agung, dan sebuah suara ditransmisikan di mulutnya. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di depannya, itu adalah Tetua Ketiga dari Wind & Cloud Pavilion, orang yang pernah berbaris dengannya sebelumnya. Formasi utama, Tetua Agung memerintahkan. Penatua Ketiga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan takjub, Penatua Agung, apakah kamu ingin menggunakan gerakan itu? Grand Elder berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, tidak ada cara lain. Penatua Ketiga merenung sejenak, dan mengangguk, kalau begitu Penatua Agung, hati-hati, anak ini agak tidak biasa. Iya, Tetua Agung menjawab, dan dia menyerahkan mata formasi untuk dipimpin oleh Tetua Ketiga. Dia mengambil langkah dalam kehampaan, dan dia mengulurkan tangannya, dan aliran cahaya menghantam tidak jauh dan ditangkap di tangannya. Itu adalah pedang panjang artefak kaisar miliknya. Pembentukan diagram pedang misterius tidak hanya membutuhkan orang, tetapi juga harus didasarkan pada pedang. Seniman bela diri dalam formasi semuanya adalah pembudidaya ilmu pedang. Artefak kaisar dari Penatua Agung dan formasinya terintegrasi. Pada saat ini, itu diingat kembali. Jelas karena dia ingin menampilkan teknik rahasia yang sangat besar. Pedang panjang didirikan di depannya, dan Tetua Agung mencubit beberapa seni sihir dengan satu tangan, dan tiba-tiba dia menyentuh pedang dengan satu pukulan. Darah mengalir, tetapi tidak menetes, melainkan diserap oleh pedang panjang dengan bersih, dan pedang panjang itu langsung berubah menjadi warna darah. Energi spiritual di sekitarnya terlihat seperti kucing yang mencium bau ikan, mengerumuni pedang panjang. Aura Kaisar Realem Orde kedua dari Tetua Agung naik dengan mantap, dan pakaiannya melambai, dan kekuatan Kaisar Realem Orde ketiga pecah dalam sekejap, dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Tidak sampai seluruh wajah Tetua Agung itu memerah, seolah-olah akan meledak kapan saja, momentum yang meningkat itu berhenti. Penatua Agung saat ini menakutkan, bahkan Hua Xing dan Li Jiao tidak ada bandingannya. Itu bukan kekuatannya sendiri, tetapi dengan bantuan kekuatan formasi, kekuatan diagram pedang Yisuan 5 elemen Yin yang diberkati pada dirinya sendiri. Mata merah tua-tua itu terkunci pada Yang Kai, dan ketika dia mencapai batas dalam satu nafas, dia tiba-tiba berteriak, menderita sampai mati. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya manusia dan pedang bergabung menjadi satu, berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah Yang Kai. Yang Kai dalam diagram pedang juga menegang pada saat yang sama, napas kematian menyelimuti dirinya, menyeret Kaisar Yuan di tubuhnya untuk berguling. Kesadaran ilahi meledak, dan sumber bahaya segera diketahui. Dalam kehampaan, cahaya menyilaukan menyambar seperti kilat, cahaya pedang sangat terang, dan niat pedang diringkas sebagai esensi, yang tampaknya mampu menembus semua penghalang di dunia dan memotong langit. Mata Yang Kai tiba-tiba menyusut. Meskipun pukulan mengerikan seperti itu tidak sebanding dengan pukulan Great Demon God, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar Realem urutan ketiga. Bahkan setelah berubah menjadi setengah naga, Yang Kai benar-benar melahirkan perasaan yang tak terbendung. Sebelum cahaya pedang tiba, tubuhnya sepertinya telah terkoyak. Seolah menghadapi musuh besar, dia dengan cepat menggerakkan seni segel di tangannya, dan berkata dengan suara rendah, waktu lalat. Sebuah telapak tangan ditampar ke depan, dan cahaya pedang mematahkannya di udara. The Time Fleas tiba-tiba meledak secara langsung, dan cahaya pedang terus ditebang tanpa kehilangan apapun. Yang Kai terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang dapat menembus waktu berlalu di depannya, bahkan jika dia belum bisa mengolahnya dalam beberapa tahun ini, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah kemampuan ilahi Kaisar Agung. Bagaimana itu bisa rusak dengan mudah? Mengapa begitu sengit? Dia bertanya-tanya apakah dia harus bersembunyi di manik batas misterius, sambil menghindari tepi tajam untuk sementara waktu, tiba-tiba suara manis datang dari telinganya, paman yang. Lin Yuner sudah siap, dan kata-katanya penuh percaya diri. Ketika hati yang Kai bergerak, lonceng gunung dan sungai yang telah menjaga Lin Yuner berubah menjadi aliran cahaya, jatuh dari langit, menutupinya, dan menghilang tanpa jejak. Persetan dengan pamanmu, The Great Elder memiliki temperamen yang baik, tetapi pada saat ini dia tidak bisa tidak meledak dengan bahasa kotor. Dia sudah belajar seberapa kuat kekuatan pertahanan harta liar dan eksotis ini. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan seluruh formasi untuk melakukan pukulan jauh melampaui tingkat kultifasinya sendiri, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mematahkan pertahanan harta liar dan eksotis ini. Dengan kata lain, dia menggunakan langkah ini dengan sia-sia. Menghadapi lawan seperti itu, hampir seperti cetakan darah selama delapan kehidupan. Jika itu adalah ilmu pedangnya sendiri, dia juga bisa mengubah tujuannya dan mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Yuner, tetapi kekuatan ini berada di luar kendalinya, dia hanya bisa melepaskannya, tidak mengambilnya kembali. Menyaksikan Mountains and Rivers Bell menghalangi bagian depan, itu menabrak masa lalu. Ledakan. Ada ledakan dan cahayanya liar, Bell pegunungan dan sungai bergetar tiba-tiba, dan sosok tetua agung terungkap. Pada saat ini, sesepu agung telah kehilangan sikap sebelumnya. Meskipun kekuatan tumbukannya tidak membunuhnya, itu juga membuatnya menumpahkan darah, pusing untuk sementara waktu, hanya merasa bahwa semua kekuatannya telah tersebar, dan dia tidak dapat mengangkat sedikitpun Kaisar Yuan. Datang. Lin Yuner tidak mengambil kesempatan untuk keluar, tetapi mengeluarkan tangisan manis di mulutnya. Saat berikutnya, wajah penatua agung yang pusing berubah drastis, karena dia tiba-tiba merasa bahwa pedang panjang artefak Kaisar di tangannya ditarik oleh kekuatan besar dan terbang keluar dari tangannya tanpa terkendali. Dia terkejut, dan dengan cepat mendesak divine sensenya, ingin mengingat artefak Kaisarnya. Untuk seseorang yang berlatih ilmu pedang, pedang di tangannya adalah darah hidupnya. Terlebih lagi, ini adalah harta Kaisar yang dipupuk oleh penatua agung dalam hidupnya. Jika pedang ini jatuh ke tangan orang lain, itu sama dengan memberikan setengah dari kehidupan kepada orang lain. Tapi apa yang membuat tetua agung merasa sangat ngeri adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan teknik rahasia, pedang panjang artefak Kaisar yang telah mengikutinya selama ribuan tahun tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah belenggu seribu tahun ini langsung dipotong, oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dia menatap Lin Yuner dengan mata lebar, dan tiba-tiba tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh besar yang kai tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi cahaya di depannya seperti bukit. Tidak baik, penatua agung itu kedinginan, dan sosoknya bergetar ketika dia akan bersembunyi di diagram pedang, tetapi yang kai sudah mengulurkan tangannya, meraih tubuhnya di tangannya, dan menyeringai, ingin kembali setelah pergi keluar. Roh tua yang agung tiba-tiba terbang. Ada juga semburan seru di kehampaan, rupanya teriakan para murid pavilion angin dan awan yang telah mengatur formasi.